Halo teman-teman, Assalamualaikum, kembali lagi di Moajvi Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi cara merubah navigasi bar di handphone Realme. Di sini saya contohkan menggunakan Realme Narjo 50A Prime, dan untuk handphone Realme yang lain kalian bisa coba saja. Oke, untuk tombol navigasinya, di sini settingannya tombol kembali ada di sebelah kiri, sedangkan tombol recent apps-nya ada di sebelah kanan. Kita akan ubah tombol navigasi ini. Nah, untuk settingan handphone yang lain, biasanya tombol navigasi ini, tombol kembalinya ada di sebelah kanan. Sedangkan di handphone Realme settingannya seperti ini, jadi terbaliknya. Oke, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita buka saja setelan atau pengaturan. Nah, ini tampilan pengaturannya. Scroll saja atau gulir saja ke bawah. Lalu pilih saja System. Selanjutnya, pilih Navigation Bar. Nah, ini dia teman-teman ya. Untuk mengubahnya, kita pilih saja yang kedua. Seperti ini. Jika sudah dipilih, maka tombolnya sudah dibalik seperti yang tadi ya. Kalau tadi ada di sebelah kiri, tombol kembalinya. Sekarang sudah ada di sebelah kanan. Nah, untuk pilihannya ada juga yang di bawah ini. Ini tambahan untuk scroll status bar yang di atas. Dan ini sama ya. Tapi tombol kembalinya ada di sebelah kanan. Oke. Untuk tombol yang biasanya, saya gunakan yang kedua yang ini. Nah, teman-teman ya. Jika pengaturannya atau letak pengaturannya beda di handphone kalian, kalian bisa telusuri setelan. Di sini kalian pilih saja Navigasi. Nah, ini dia ya teman-teman. Ah, bukan. Kayaknya salah. Kita klik saja. Kalau tidak ada navigasi, klik saja bar. Nah, iya. Navigation bar. Kalian bisa pilih saja seperti yang tadi. Yang kedua ini. Oke ya, teman-teman. Itu dia tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Selamat menikmati.